Intro Cerita Ramadan Grid hari ke-29 Kewel Lebaran ala keluarga Haji Faisal Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel Grid Dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya Makanan Lebaran khususnya kue kering selalu mewarnai dan menghidupkan suasana Lebaran khususnya Lebaran Idul Fitri Tak terkecuali keluarga Haji Faisal yaitu mertua dari Almarhumah Vanessa Angel Tak jarang keluarga Haji Faisal rupanya sering membuat kue Lebaran untuk dirinya sendiri Biasanya kue Lebaran tersebut merupakan khas makanan dari daerah asalnya yaitu Padang Apa saja sih kue Lebaran favorit dari keluarga Haji Faisal? Berikut lengkapnya Kalau sistem di kampung ya, disini pun juga kami mempersiapkan itu Karena kami sendiri kan punya menantu sebabnya kan Panesol itu Sehingga kami membuat suasana seperti ada di kampung Jadi makan-makanan kami itu berperiasi lah Walaupun dia datang nanti bawah hidangan, makanan yang mungkin ikan bakar Atau yang bakar, namun kami tetap menyediakan yang terbaik buat dia Yang dia sukai, rendang, goreng ayam, atau segala masak Termasuk kue bawang ya, Padri? Itu dia lupa dong Soalnya dia, soalnya kan mamanya suka bikin kue-kue juga untuk persiapan lebar Ada di Padang begitu loh Ada di Padang setiap mau Lebaran itu kira-kira 10 hari sebelum Lebaran Itu kalau kita di daerah Sumatera Barat, di Minangkabau Itu 10 hari sebelum Lebaran itu sibuk semuanya buat kue Kuenya apa saja, Padri? Kuenya banyak banget gitu Paling enggaknya, paling minimal enggak 10 macam kue 10? 10 macam kue Banyak ya, nastar, saku keju Iya, banyak sekali itu Jadi, kan ada di sana, memasuki Lebaran itu kan Kupuan akan datang, menantu datang, saudara datang Jadi semuanya pada datang itu Jadi kita harus menyiapkan kue di meja Dan itu bikin sendiri semua? Kalau dulu, kalau kami di kampung, bikin sendiri Tapi sekarang kan sudah maju ya Yang modern ya Yang modern, tapi yang dekat-dekat dengan kota juga Kalau di kampung, tetap bikin Tetap bikin Itu ada juga dibikin dodolnya Kan di Padang sendiri, Padang kan punya dodol tersendiri juga Dodolnya enak banget dong Enak ya Pak? Enak banget Jadi ngiler Nanti mungkin suatu saat kami juga akan memasarkan dodol itu Dodol itu cuman bikinnya agak repot Agak repot, iya Bisa setengah hari bikin Tapi kira-kira kalau dari Boji sendiri nanti pas Ramadan atau pas Lebaran Kira-kira udah ketahuan belum, apa kira-kira yang bakal dibuat Boji? Ya kalau kami akan tetap bikin seperti biasa Tetapi tentu porsinya berbeda Artinya porsinya berbeda Ini kan buat anak-anak aja Kalau kita ada menantu tentu kita akan lebihkan sedikit Kan nanti selesai makan dia mau pulang Sekarang kan porsinya kecil jadi selesai makan Nanti buat sahur lain lagi Jadi enggak begitu dipersiapkan banget untuk berbuka